Welcome to Arifu Video, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Arifu Video Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat Logika berganda Menggunakan MS Excel Pertama misalnya kita Ada kriteria seperti ini Nilai angka misalnya Ada 80-100 Kemudian urufnya A Baik sekali, 66-79 Baik, kemudian 56 Sampai 65 Cukup, 40-55 Kurang, 30-39 Adalah gagal Ini kalau kita Kita ingin membuat otomatis bagaimana Ini namanya logika berganda ya Karena logikanya sudah lebih dari satu Ini sudah tersedia contoh kasus Yaitu misalnya daftar nilai siswa Arifu Video ya Disini ada angka, nilai angka, nilai huruf, dan keterangan Nilai angka disini akan kita buat nilai angka yang random Kemudian nilai huruf berarti acuannya disini Kemudian keterangannya disini ada baik-baik sekali, cukup, kurang, dan gagal Langsung saja kita coba Kita akan membuat nilai angka random Dengan cara rumus Rand between Kita masukkan disini Misalnya nilai terendahnya adalah 10 Kemudian nilai tertingginya adalah 100 Dan kita tutup Dan kita tarik ke bawah Nah ini sudah ada Nilai-nilai yang random ya Sudah keluar seperti ini Ini biar patent Maka kita copy Kita paste value-nya Nah seperti ini Kemudian kita tengahkan Biar lebih manis Kelihatannya Kemudian ini kita tengahkan juga Oke langsung saja kita akan menuju ke nilai huruf Untuk menilai huruf Kita pakai Kita dahuli dengan rumus sama dengan Kemudian if dalam kurung Kita cari disini Nilainya disini ada C3 ya Jika C3 lebih dari Misalnya Lebih dari 80 Misalnya seperti ini ya Maka Dia hurufnya A misalnya Nah kemudian coma Ini bisa kita copy saja Biar lebih cepat ya Seperti itu Jika C3 Kemudian Lebih dari 66 Misalnya Lebih dari 66 Maka Misalnya ini B Oh iya Untuk nilai 80 sama 100 Ini berarti kita kasih Tanda sama dengan ya Ini juga begitu Lebih dari sama dengan ini Dan ini kita copy saja Biar lebih cepat Paste Kemudian ini kita lihat Ringnya ada 56 ya 56 Maka ini adalah C Setelah itu Paste lagi Jika Nah ini 40 ya Maka ini adalah D Sambil dilihat Di sebelah kanannya Setelah itu Misalnya disini Jika Kurang dari sama dengan 30 Nah disini Kita pakai Rumus kurang dari sama dengan 30 Maka disitu Adalah E Setelah itu Ini kita hapus saja Terus kita tutup Sebanyak Yang ada Ya kadang Kalau ada yang menggunakan titik koma Ada yang menggunakan koma Kita tergantung Lihat Office nya yang kita pakai Setelah itu kita enter Maka akan keluar Hasilnya seperti ini Baru bisa kita tarik ke bawah Nah seperti ini Otomatis kita coba Kita lihat 50 apakah benar D Ya benar Antara ini 40 sampai 55 Ini adalah D Nah untuk membuat keterangan Baik sekali Baik cukup Kurang gagal Ini bagaimana Tinggal seperti ini If Dalam kurung Jika D D3 Sama dengan Karena ini karakter Jangan lupa kita kasih Tanda petik ya Jika D3 Sama dengan A Maka Tanda petik lagi Maka Apa disitu Baik sekali misalnya Baik sekali Nah koma Seperti biasa Kita copy saja Biar lebih cepat Seperti ini Jika B Maka Baik ya Sekalinya dihapus Seperti ini Kemudian Paste lagi Setelah B Disini ada C Ini kita ganti Namanya cukup Cukup Seperti ini Kemudian Setelah D Ya Sorry C Ini adalah D Yaitu Kurang Sesuaikan dengan Kriterinya Setelah itu Baru Sorry Ini kita tambahkan ya Ini masih kurang Satunya lagi Adalah Salah Jika Yang ini adalah E Kita ganti E Maka Gagal 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 Ini apa yang salah Ternyata ini kurang Titik komanya Tambahin titik koma Maka Hasilnya seperti ini Baik ya Oke kita Coba Tarik Maka akan Hasilnya seperti ini Misalnya Yang ini Nilainya saya Jadikan yang Gagal ya Berarti Misalnya antara 30 sampai 39 Atau 30 ke bawah ya Yaitu Misalnya Nilainya saya Kasih 15 Atau 14 Maka disini adalah Gagal Nah Itulah Fungsi dari Logika berkandang Kalau logika tunggal Yaitu Lebih Mudah lagi Nah Misalnya ini Keterangan kelulusan Misalnya Terangan Kelulusan Disini misalnya Kita membuat Logika tunggal Logika tunggal Itu Kita Tentukan Misalnya Nilainya kurang dari 75 Maka Lulus Jika Lebih dari itu Maka Remedy Atau gagal Gitu ya Nah Maka Sama Dengan Kita Buat If Dalam Kurung Jika Nilai Ini Kurang dari 75 Misalnya Kurang dari 75 Maka Maka Tanda petik Misalnya Ulangi lagi Ulangi lagi Langsung saja Jika tidak Maka Lulus ya Seperti ini Kita tutup Terus Nah Ini adalah Logika tunggal Tinggal kita tarik saja Kalau yang ini Logika Ganda Ini juga Logika Ganda Ini Logika Tunggal Karena Hanya ini saja Oke Saya kira Cukup sekian Penjelasan kami Tentang Logika Berganda Di MS Excel Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati